Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan RI, Adrianto, resmi menjabat sebagai penjabat Bupati Bojonegoro. Selama menjalankan tugasnya, Adrianto akan meminta dukungan kepada semua pihak termasuk media untuk melakukan identifikasi dan solusi terkait permasalahan di Kabupaten Bojonegoro. Usai dilantik di Gedung Geraha di Surabaya, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto bersama istri langsung hadir di Kabupaten Bojonegoro untuk melanjutkan ke pemimpinan. Adrianto mengatakan akan segera melakukan konsolidasi internal dan meminta dukungan kepada semua pihak. Penjabat Bupati ini akan berkoordinasi serta konsultasi dengan jajaran Forkopimda, kemudian bertemu dengan masyarakat sehingga bisa menemukan solusi yang terbaik untuk Kabupaten Bojonegoro. Bupati Bojonegoro sebelumnya di jabat Anamuawanah yang berakhir pada 23 September lalu. Sambil menunggu kekosongan hingga pilkada 2024 jabatan Bupati diisi oleh penjabat yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentunya dengan inisiatif dan ide-ide dari seluruh komponen masyarakat, kita carikan jalan terbaik solusi simbolusi untuk membangun Bupati Bojonegoro. Apa ada target kerja? Apa apa? Target kerja. Target kerja, enggak pakai target-target. Saya kan masa kerja saya satu tahun, tentunya saya harus bekerja cepat dan keras selama setahun untuk memiliki manfaat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.